Tiba-tiba semua manusia di kota ini matanya buta Sampai akhirnya ini yang terjadi guys Cewek dibersin berarti lagi ada orang yang berbohong Sampai akhirnya dia itu lagi suka sama satu cewek dan ini yang terjadi Ibu hamil ini bener-bener kaget banget Tiba-tiba perutnya itu kesakitan dan dia melahirkan sebuah HP Jadi kisahnya ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang gak punya HP sama sekali guys Tapi lingkungannya itu semuanya tuh pake HP Sampai tiba-tiba pas dia lagi turun tangga Dia itu merasakan sakit banget kayak dia itu udah mau melahirkan Saat dia minta tolong ke orang-orang ini Orang-orang ini gak ada yang peduli sama sekali Semuanya tuh cuma melihat HP doang Akhirnya dia bener-bener berjuang sendiri untuk menyelamatkan bayinya Tapi dia gak nyangka tiba-tiba bayinya itu yang keluar adalah HP Akhirnya setelah dia mencoba untuk telfon pake HP tersebut Dia itu jadi bener-bener terpengaruh Bahkan dia itu jadi pake baju hitam Dan dia itu langsung dunianya bener-bener cuman HP doang Yang gak peduli sama orang lain seperti orang-orang di sekitarnya Udah 4 tahun akhirnya pria ini bebas dari penjara Tapi apa yang dia lakuin abis bebas itu bener-bener gak nyangka banget Jadi kisahnya pria ini bernama Samad Yang dia itu udah 4 tahun di penjara Dia itu seneng banget karena hari ini dia bisa bebas Nah karena tiba-tiba dia bebas pas banget di waktu hari raya Dia langsung cari baju supaya dia bisa pake Karena selama 4 tahun dia hanya memakai baju yang sama di penjara Gak hanya itu aja akhirnya dia juga bisa makan makanan untuk hari raya Tapi anehnya walaupun dia udah bebas dia itu tetap terlihat sedih banget Namun dia berusaha untuk bahagia dengan menghias rumahnya dengan lampu-lampu Akhirnya setelah semuanya udah beres dia langsung mempersiapkan dirinya untuk dateng ke suatu tempat Ternyata dia malah dateng ke kuburan Dia itu bener-bener sedih banget Ternyata dia itu menjenguk mamanya Karena dia itu gak sempat ketemu terakhir kalinya sama mamanya Karena dia itu mendapat kabar ketika di penjara ibunya malah meninggal dunia Dan satu hal yang penting banget ketika dia bebas Dia bisa merayakan hari raya bersama ibunya kembali Setiap cowik dibersin berarti lagi ada orang yang berbohong Sampai akhirnya dia itu lagi suka sama satu cewek dan ini yang terjadi Jadi kisahnya ada anak remaja bernama Toro Dia itu punya keanehan banget Dimana dia selalu bersin setiap ada orang yang berbohong Bahkan kalau tukang akut berbohong aja dia itu bersin Namun dia itu gak bersin Kalau misalkan melihat ada orang yang pacaran bilang Aku sayang kamu, aku gak pernah bohong sama kamu Jadinya dia berpikir kalau misalkan orang yang bisa jujur adalah orang yang saling pacaran Nah disitu dia mulai ngiri banget Tapi dia gak pernah deketin cewek sama sekali Padahal di sekolah dia suka banget sama cewek yang namanya Aster Nah Aster itu juga baik banget sama dia Nah akhirnya Toro itu langsung kasih tau temennya Kalau misalkan dia itu suka banget sama Aster Akhirnya temennya itu dukung si Toro Katanya Toro itu udah punya kelebihan itu jujur Tapi yang dia gak punya kelebihan adalah menjadi pemberani Akhirnya Toro mencoba memberanikan diri untuk ngajak Aster pulang bareng Nah pas diajak si Aster itu bilang kalau misalkan dia gak bisa Tapi tiba-tiba Toro bersin Akhirnya karena Aster itu gak enak Aster akhirnya mau deh pulang sama si Toro Di perjalanan si Toro bener-bener seneng banget Soalnya Aster itu bener-bener baik sama dia Sampai tiba-tiba si Toro memberanikan diri Ajak Aster itu ngedate Tapi tiba-tiba Aster itu menjawab Iya boleh Tapi kapan-kapan ya Nah abis itu si Toro itu langsung bersin Pas denger Aster ngomong kayak gitu Akhirnya ketauan deh Aster tuh gak mau jalan sama dia Landak ini sedih banget gak ada yang mau temenan sama dia Soalnya dia itu bisa nusuk temen-temennya Sampai akhirnya ini yang terjadi Jadi kisahnya disini ada seekor landak yang merupakan anak baru di sekolah ini Tapi saat dia dateng Anak-anak tuh pada takut sama dia Soalnya kayaknya duri-duri dia tuh tajem banget Bahkan kalau lagi di bus sekolah Gak ada yang mau duduk sama dia karena takut ketusuk Pas temen-temennya lagi main bola ngajak dia Tiba-tiba bolanya malah kempes ke napalanya dia Itu ngebuat dia sedih banget Apalagi ketika temennya mau duduk sebelah dia Temennya malah ketusuk Sampai tiba-tiba pas malam natal semuanya berubah Tiba-tiba temennya tuh gak musuhin dia sama sekali Malah kasih dia kado Namun pas dia buka kadonya dia kaget Kok kosong? Ternyata kadonya itu adalah busa-busa yang ada di kotak tersebut Jadi busa-busa tersebut dipasangin di duri-duri landaknya Itu ngebuat landaknya tuh jadi bisa dipeluk sama temen-temennya Seorang cewek dari Korea Utara lagi dites sama ayahnya Apakah dia itu setia sama negaranya Tapi hasilnya malah kacau guys Jadi kisahnya ada seorang ayah yang merupakan petinggi di Korea Utara Dia itu lagi menjemput anaknya di Amerika Serikat Yang anaknya itu sekolah musik Anaknya suka banget sekolah di Amerika Karena dia merasa itu adalah sekolah terbaik di dunia Tapi pas ayahnya jemput dia merasa ayahnya berbeda banget Ayahnya sangat diam bahkan sopirnya tuh memperhatikan dia terus Disitu dia udah mulai curiga tapi dia berusaha untuk biasa aja Dia bilang ke ayahnya dia itu kangen banget sama ayahnya Tapi disini ayahnya tuh berubah menjadi dingin banget Sampai tiba-tiba ayahnya itu ngajak dia ke sebuah rumah di Amerika Serikat Yang mana dia itu juga gak tau rumah itu rumah apa Dan ayahnya selalu bertanya sama dia kenapa gak kamu sekolah di Korea Utara aja Tapi anaknya selalu menjawab aku lebih suka di Amerika Aku gak suka di Korea Utara Bahkan anaknya tuh sampe ribut terus sama ayahnya Ayahnya cuman pingin anaknya menjawab kalau dia itu cinta sama Korea Utara Tapi anaknya selalu bilang dia itu cintain sama Amerika Disini buat ayahnya bener-bener panik banget Apalagi saat anaknya mulai bernyanyi dan menyebutkan kata Yesus Disitu ayahnya cepet-cepet langsung tepuk tangan supaya gak kedengeran siapa-siapa Ternyata selama ini mereka itu lagi disadap Dan lagi dites apabila anaknya gak mau kembali ke Korea Utara Dia nantinya akan meninggal dunia Ayahnya udah memaksa dia tapi dia bener-bener gak mau sama sekali Bahkan ayahnya udah gak bisa melindungi dia sama sekali Akhirnya ayahnya menyuruh anak buahnya untuk menghabisi nyawa dari putrinya sendiri Karena putrinya gak cinta sama Korea Utara Tiba-tiba semua manusia di kota ini matanya buta Sampai akhirnya ini yang terjadi guys Jadi awalnya manusia itu berkegiatan seperti biasanya Tapi tiba-tiba ada satu orang cowok yang lagi nyetir Pandangan dia itu tiba-tiba putih semua Jadi gak seperti orang buta pada umumnya Pas dia nanya ke dokter, dokter juga bingung banget dia itu sakit apa Namun tiba-tiba virusnya itu mulai menyerang ke semua orang Bahkan dokter ini juga ikut-ikutan buta Nah pemerintah yang melihat orang-orang itu pada buta Langsung mengurung manusia-manusia ini supaya tidak menyebarkan virus lagi Namun istri dari dokter ini adalah satu-satunya orang yang gak buta Tapi karena dia mau nemenin suaminya dia akhirnya ikut di karantina Makin hari makin banyak pasien yang masuk ke dalam tempat tersebut untuk di karantina guys Sampai tiba-tiba mereka itu mulai stress banget karena mereka gak boleh keluar sama sekali berasa di penjara Namun suatu hari mereka melihat kok para penjaga di karantina tersebut gak ada ya Ternyata para penjaga itu juga udah jadi buta Jadinya mereka itu bisa kabur Dan dunia itu bener-bener udah menjadi kosong dan hancur berantakan Akhirnya mereka satu kelompok mencoba untuk mengambil makanan-makanan yang tersisa di supermarket Nah untungnya ada istri dari dokter itu yang gak buta Jadinya bisa membantu mereka untuk mencari makanan Namun tiba-tiba salah satu dari kelompoknya mereka tuh kaget banget Karena pandangan mereka tiba-tiba bisa kelihatan lagi Walaupun masih burem Tapi disitu mereka tuh jadi optimis banget kalau mereka nantinya akan sembuh